iya kalau pajika mengatakan Soviet ini seperti kunci Inggris tahu ngaji kunci Inggris jadi pakai apa aja bisa saya banyak adjustable range Inggris ya tinggal di-style aja gitu kan jadi mau pakai apa Pak Jika mengatakan ini Soviet ini dari Menteri ICT sampai Menteri Agama bisa berjaga masa sekolah-sekolah kamar bu pinju mobil boleh tapi nanti anterin Ibu Arisan dulu sama isi pulsa transferi boot bari Arisan juga pinjam mobil sekali nantinya banyak makannya pembanyak transaksi tumpukan poin lalu tukar dengan kupon undian di BNI Mobile Banking dan menangkan hadiahnya ya pakai nanti Pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di Kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memaknai 72 tahun Universitas Indonesia. Saya sekarang sudah bersama salah seorang alumnus Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Bapak Dr. Sofsyan Jalil, SMA, kemudian juga MALD, nanti bisa diterangkan sendiri oleh beliau. Beliau saat ini adalah Menteri Agraria dan Tata Ruang, sekaligus juga Ketua Badan Pertanaan Nasional. Apa kabar, Pak? Baik sekali, Mas Bambang, baik sekali. Iya. Beliau lahir di Aceh Timur tanggal 23 September 1953 dan lulus Fakultas Hukum UI tahun 1984. Pak Sofsyan, mungkin bisa diceritakan pengalaman. Saya membaca pengalaman kuliah di UI, Pak Sofsyan Jalil ini melalui perjuangan yang luar biasa. mulai dari masa kecil waktu di Aceh yang kelihatannya juga tidak mulus-mulus saja, kemudian merantuk ke Jakarta, juga pernah menjadi penjaga masjid, pernah menjadi kondektor metromini, tapi akhirnya lulus Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Silahkan, Pak. Terima kasih, Mas. Yang pertama adalah kisah hidup saya ini banyak lagi orang-orang Indonesia yang punya background seperti saya. Dan itu bisa terjadi cuma di Indonesia. Kersyukurlah kita punya negara yang begini, terbuka, yang memberikan kesempatan kepada semua warga negara untuk bisa mengejar mimpi, mimpi Indonesia. Kalau di Amerika kita kenal American Dream, di Indonesia juga sebenarnya ada Indonesian Dream. Orang-orang dari background yang sangat humble, tapi kemudian karena kerja keras, karena keyakinan tentang kebaikan, tentang kemajuan tentang negeri kita yang kita cintai ini, kita bisa memberikan kontribusi dan berpartisipasi dalam bidang apapun yang kita ambil. Saya ini lahir di Aceh, seperti disampaikan tadi, sekolah-sekolah agama, Madrasah Itudaiyah, Madrasah Samiriyah, PGA. Jadi saya dididik jadi guru agama. Ibu saya menginginkan saya menjadi ulama. Karena keluarga kami, dari pihak ibu, anak-anak keturunan ulama. Dari pihak ayah juga, termasuk ulama kecil. Sebab itu ibu saya menginginkan salah satu anaknya menjadi ulama. Tapi saya kemudian tersesat di jalan yang benar. Jadi sama PGA di Aceh, saya jadi guru agama. Dua tahun di sekolah dasar, di Madrasah Itudaiyah Negeri, di Min. Terus kemudian itu 73-74. Saya sama PGA 72, Pak. 73-74 jadi guru agama. Kemudian tahun 74, saya enggak diangkat jadi pokoknya negeri. Padahal ingin jadi ASN. Tapi enggak diangkat, saya keluar, kerja di pabrik karet. Tapi dari waktu saya masih di PGA, itu aktivis, aktivis organisasi pelajar. Sehingga saya selalu berpikir besar. Saya waktu itu sangat terkagum-kagum dengan Adam Malik. Dan saya ingin bagaimana bisa jadi kayak Adam Malik. Adam Malik waktu itu menterluan negeri kita, ada orang yang lucu. Beliau pernah mengatakan, jelek-jelek begini, saya ini presiden dunia. Karena waktu itu kita pernah jadi ketua majlis umum PBB, beliau itu pernah mimpin salah satu sidang. Kalau nggak salah, karena pimpin sidang di dalam rumpur PBB disebut Mr. Presiden. Jadi dia mengatakan jelek-jelek begini, saya presiden dunia. Saya sangat berkeinginan untuk menjadi seperti Adam Malik. Gimana caranya? Kenyataan, saya kerja guru agama, kemudian pindah jadi pabrik karet. Kemudian, tapi karena aktivis organisasi itu, tahun 76, ada Muqtamar, organisasi di mana saya aktif. Organisasi Pelajar Islam Indonesia. Pagi ke Jakarta, untuk ikut Muqtamar. Selesai Muqtamar, saya nggak pulang lagi, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya support system, maka saya tinggal di masjid. Maka orang-orang panggil saya, James James, penjaga masjid alias Marbot. Itu cerita. Itu bagaimana menjadi kondektor Metro Mini itu, Pak? Sebenarnya bukan kondektor Metro Mini. Karena saya nggak punya uang, saya tahu bagaimana cara naik bus, nggak bayar. Jadi kalau dulu busnya itu di Jakarta, pintu depan, pintu belakang. Belum seperti sekarang. Dan pintu itu nggak ditutup. Kalau kita nggak ada uang, untuk naik, tidak bayar, berkelantungan saja di pintu belakang. Sambil teriak, Blok M, Blok M, Blok M. Atau banteng, banteng. Itu kondektor pasti tahu, ini teman seprofesi. Ya kan? Walaupun saya tidak pernah jadi kondektor. Universitas Indonesia, Universitas kami, di upotan negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Ya, luar biasa. Walaupun kuliah dalam keadaan sulit, dilulus Pakulta Sukum UI, Bapak mendapat kesempatan meneruskan ke luar negeri, kalau tidak salah malah mendapat dua gelar master, sampai dokter. Bagaimana ceritanya, Pak? Jadi, saya masuk kuliah itu, cerita tadi kan sampai ke Jakarta, saya tinggal di masjid, kemudian nganggur, jual baju, apa saja yang ada, dijual untuk makan. Kemudian tahun 1977, saya dapat kerja di Kejahatan Agung. Setelah nganggur, sekitar satu tahun lebih. Sebagai pembina rohani. Karena ijazah saya PGA. Kejahatan Agung. 1978, saya melamar ikut tes di Fakultas Hukum UI. Sorry. Extension dulu, program extension. Pagi kerja, malam kuliah. Saya selesai, susah kuliah, umur saya sudah 25 tahun. Kemudian kuliah, selesai tahun 1984. Selesai kuliah, saya menikah istri saya, waktu itu jadi dosen di IPB. Dia bilang, kamu keluar aja di Kejahatan. Kalau tidak, kita nanti terpaksa pisah-pisah. Karena istri saya dosen di IPB, nggak bisa ikut di Kejahatan. Dia bilang kepada saya, suruh keluar aja. Sebagai suami-suami taat istri, saya keluar. Kemudian nganggur sekitar dua bulan, kemudian dapat kerja di lembaga penelitian. Namanya CPIS, Center for Policy and Implementation Studies. Setelah kerja dua tahun di sana, saya dapat rekrutmen untuk sekolah ke Amerika. Itu ceritanya. Ada cerita lucunya. Waktu sekolah ke Amerika, saya harus ikut GRE. Graduate Record Examination. Nah, GRE ini ada komponen matematik. Saya tidak pernah belajar matematik seumur hidup saya, karena sekolah agama tadinya. Jadi saya kemudian mengajak dosen muda IPB untuk mengajar saya matematik. Saya baru tahu minus kali minus jadi plus, umur 34 tahun. Baru tahu minus kali minus jadi plus. Tetapi alhamdulillah, saya kemudian dapat sekolah ke Amerika, diterima di universitas terbaik. Saya selalu percaya, where there is a will, there is a way. Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Itu ceritanya. Tapi di sana ngambil master, public policy, kemudian pindah sekolah lagi, ngambil master kedua, hubungan ekonomi internasional, ngambil PhD dalam bidang international financial and capital market law and policy. Di half university. Luar biasa. Nah, kemudian Bapak kelihatannya menjadi dosen kalau tidak salah, atau mungkin kalau nanti salah diluruskan. Tapi juga kemudian mengajar, bekerja di berbagai lembaga, Pak. Di lembaga pemerintah, ada di bisnis. Bagaimana Bapak bisa mengatur waktu dan berada di mana-mana? Ceritanya begini, saya pulang ke Indonesia tahun 1993. Sudah master dan PhD. Saya kembali ke lembaga penelitian yang menyekelahkan saya tadinya, ke CPIS. Nah, kemudian hari Sabtu minggu atau malam, saya mengajarlah. Setiap pagi di CPIS, malamnya mengajar di UI, di MMUI, MMPPM, kemudian di universitas, beberapa universitas, termasuk universitas pajajaran di akhir minggu. Jadi sambil bekerja di CPIS. kemudian saya keluar dari CPIS. Kerja sebagai Vice President Bursa Efek Jakarta. Saya pernah kerja di BIJ itu. Kemudian terjadi reformasi. Reformasi, waktu reformasi saya di BIJ. Kemudian saya direkrut menjadi asisten Menteri BUMN tahun 1998. Nah, waktu itu Menteri BUMN-nya Pak Tandri Abeng. Beliau memerlukan seorang diputi menteri yang bisa berhadapan dengan demonstran. Karena waktu itu setelah reformasi, demonstrasi terjadi setiap hari. Menteri nggak bisa bekerja, karena didemo terus. Akses daripada reformasi. Pak Tandri Abeng memerlukan seseorang diputi yang bisa berhadapan dengan demonstran. Saya memenuhi kualifikasi. Karena bekas aktivis. Akhirnya saya jadi asisten Menteri BUMN. 1998-99. Akhirnya 1999, Gus Dur jadi Presiden. Menteri BUMN diganti oleh Pak Laksamana Soekarni. Saya tidak dipakai oleh Pak Laksamana Soekarni. Maka saya menjadi full-time bekerja di luar. Kerja aja di dosen tadi. Bikin konsultan. Kemudian menjadi komisaris di beberapa tempat. Itu 1999 sampai 2004. 2004 ketemu Pak Jekah. Pak Jekah ngajak saya untuk jadi tim sukses. Karena waktu itu Pak Jekah mau run sebagai calon presiden lewat kompensi Pak Tenggolkar. Maka saya ikut jadi tim suksesnya Pak Jekah. Tapi kemudian Pak Jekah join dengan Pak SBY. Akhirnya saya jadi tim sukses Pak SBY-Jekah. Alhamdulillah menjadi tim sukses yang sukses. Karena banyak juga tim sukses yang tidak sukses. Nah, begitu presiden Pak SBY saya diangkat jadi menteri kominfo. Setelah itu, dua tahun kemudian saya dipindahkan jadi menteri BUMN. 2009, pemilih presiden kedua, saya tidak diajak oleh Pak SBY. Syukur Alhamdulillah dengan saya diajak, saya jadi menteri Pak Jokowi. Pak Bambang, saya selalu percaya bahwa apa yang terjadi itu sudah pasti sudah ditentukan Tuhan. Yang terjadi itulah yang terbaik. Saya tidak diangkat jadi guru agama PNS tahun 1976, 75, 74. Kalau saya diangkat nggak pernah ketemu Mas Bambang, nggak pernah jadi menteri. Maka saya percaya benar ada ayat Al-Quran mengatakan Barangkali yang kau benci itu baik bagimu. Barangkali yang kau cintai itu tidak baik bagimu. Jadi tahun 74 sangat diangkat jadi menteri, jadi pegawai negeri ASN, rupanya Tuhan punya rencana lain untuk menyekelahkan saya ke Amerika, masuk ke UI, dll. Tahun 2009, saya waktu itu GR juga, karena Pak YSBY pernah memuji saya dalam dua kesempatan. Sebagai menteri yang paling perform. Membereskan kereta api, bereskan Garuda, bereskan pelindung. Beliau memuji dalam dua kesempatan. Sehingga saya pikir waktu kabinet SBY2, saya akan diangkat jadi menteri lagi. Ternyata saya nggak diangkat. Tapi syukur, Alhamdulillah. Karena kalau saya diangkat waktu itu jadi menteri SBY2, saya nggak pernah jadi menteri Jokowi. Tapi karena saya nggak diangkat, Alhamdulillah. Kemudian saya kerja di mana-mana, jadi komisaris, jadi advisor di mana-mana. Sehingga 2009-2014, saya punya posisi di 16 different position. Nah, I can make a lot of money. Jadi, Alhamdulillah, kemudian Pak Jokowi jadi presiden, saya diajak kembali jadi menteri. Sekarang sudah tiga posisi, saya pegang sejak Pak Jokowi, Mengko Perekonomian, Menteri Pak Penas, Menteri ATRBPN. Dan Menteri ATRBPN ini dua-dua kali dilantik karena perpanjangan pada periode kedua. Intinya, Mas, bukan jawatan yang penting, tapi nilai tambah apa yang bisa kita lakukan kepada bangsa ini. Yang menarik, Pak Sofyan, Pak Sofyan ini latar belakangnya hukum, kemudian sekolah, ada ekonomi, kemudian dipelajari. Tetapi jadi menterinya, jadi yang agak beda-beda. Jadi menteri komunikasi. Kemudian BUMN agak sesuai lagi. Kemudian jadi pernah menjadi Menko Perekonomian. Kemudian sekarang menjadi Menteri Pertanahan. Itu yang mungkin cocok dengan background hukum. Bagaimana Bapak bisa menyelami, memahami, dan melaksanakan tugas di bidang yang berbeda-beda? Yang paling penting, saya pikir pengalaman saya adalah kita harus cukup fleksibel dan pembelajar. Kemudian yang paling penting lagi adalah cukup rendah hati untuk mendengar. Kalau misalnya di suma kementerian, orang-orang birokrat, dirjen, direktur itu, mereka sangat kompeten dalam bidangnya. Oleh sebab itu, yang paling penting kita mendengar. Panggil, itu kebiasaan saya. Begitu jadi menteri, hari-hari pertama saya panggil dirjen, panggil direktur, panggil staf ahli untuk brief, mempresentasi kepada siapa masalahnya. Siapa pendengar yang baik saja. Pendengar yang baik saja. Tapi karena bacaannya banyak, background pendidikannya macam-macam, sehingga begitu hal yang baru ini kita pelajari, mudah kita tangkap. The case of the problem. Asensi daripada masalah. Kemudian, nah intinya adalah, seperti tengah kung fu ini, orang main kung fu kan, main kung fu itu tidak menggunakan power dia sendiri, tapi power pemain kung fu yang disalurkan. Begitu juga tugas saya adalah bagaimana mereform, bagaimana melihat apa yang perlu diperbaiki. Saya nggak perlu tahu ahli tentang ICT, ya kan? Tapi kemudian ahli-ahli ICT banyak sekali di Kementerian Kominfo, di Dijian Postel. Saya tidak perlu tentang frekuensi, tetapi saya tahu bagaimana mengalokasikan frekuensi supaya mencapai tujuan dan efisien. Saya tidak tahu tentang laporan keuangan yang sangat detail, karena tugas menteri bukan membaca laporan keuangan, tapi harus mengerti. Nah, oleh sebab itu, saya menjadi pendengar yang baik. Kemudian begitu juga di Mengko Perekonomian, di Putih-Diputi mereka itu sudah 20-30 tahun di sana, ya kan? Yang mereka sudah sangat mengerti, ngelotok dalam segala bidang yang mereka kuasai. Yang jadi masalah adalah, banyak orang tidak mau mendengar, itu yang jadi masalah. Banyak orang cuma mau ngomong saja, tidak mau mendengar. Karena saya selalu percaya bahwa Tuhan menciptakan dua telinga, satu mulut. Artinya dengar dua kali lebih banyak daripada bicara. Setelah itu saya kemanapun, dimanapun jadi menteri, minggu-minggu pertama saya eksplor dengan semua yang ahli. Entah ada forum yang formal atau satu persatu. Nah, Menteri Bapak Penas juga begitu. Orang Bapak Penas sudah ahli sekali tentang perencanaan. Tapi saya melihat bahwa perencanaan di Bapak Penas waktu itu sangat sektoral, sangat silo. Maka saya perkenalkan konsep HIT, Holistic, Integrative, Tematik, Spasial. Supaya mereka tidak berpikir dan merencanakan sesuatu dalam silo. Dulu apa yang terjadi? Waduh jadi, irigasi nggak ada. Waduh jadi, saluran irigasi nggak dibangun. Pelabuhan jadi, jalannya nggak tersambung. Karena pembangunan itu silo. Yang bangun irigasi ke Menteri PU, saluran irigasi dibikin oleh provinsi, saluran tersiar dibikin oleh kabupaten, sawah dibikin oleh Menteri Pertanian. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Irigasi di mana? Sawah di mana? Akibat daripada orang yang bekerja silo. Maka saya perkenalkan, konsep HIT, Holistic, Integrative, Tematik, Spasial. Itu menjadi model pembangunan sejak tahun 2016. Saya di sana. Nah, di sini saya mereform tentang bagaimana mempercepat sertifikasi tanah dan melihat segala kelemahan yang ada di BPN ini. Kemudian juga di tata ruang. Tata ruang saya itu nggak tahu apa-apa, Mas. Tata ruang, itu kan teknik orang belajarnya di ITB, yang namanya perencanaan lingkungan, perencanaan region, kemudian planologi. Apa yang saya lakukan? Begitu saya jadi Menteri, saya minta seorang Direktur untuk menceramain saya apa sih esensi diri tata ruang. Hari ini, Alhamdulillah, saya bisa menjadi partner untuk diskusi dengan orang-orang planner sekalian. Tapi saya nggak perlu tahu detail. Jadi, Mas, saya pikir memang sarjana hukum, tapi sarjana hukum yang berpikir broad. Itu paling cocok untuk Menteri apa saja, gitu loh. Pak Cofjan, sebelum nanti bicara khusus tentang tugas di Menteri ATR dan Kepala BPN, saya ingin bertanya sedikit. Bapak ini kan sering dihentikan di tengah jalan, artinya tidak sampai penuh jadi Menteri. Tapi tidak dibuang, gitu loh. Artinya tidak berhenti itu, tapi dipindahkan ke tempat lain. Nah, pertanyaannya adalah, apakah memang Bapak dibutuhkan di tempat lain, atau ada yang ingin ditempatkan di tempat Bapak? Yang dua-dua seperti itu, kan? Saya kalau Pak Jika mengatakan, Sofjan ini seperti kunci Inggris. Tahu nggak kunci Inggris? Dipakai apa saja bisa? Bisa apa saja. Adjustable range bahasa Inggrisnya. Tiga di-style saja, gitu kan? Jadi mau pakai apa? Pak Jika mengatakan, Sofjan ini dari Menteri ICT, sampai Menteri Agama bisa. Menteri Agama saya sekolah-sekolah agama. Itu joknya, kan? Jadi, intinya adalah, apakah saya diperlukan tempat lain, atau tempat saya perlu diisi orang lain, itu sangat tergantung pertimbangan Presiden. Tapi Alhamdulillah, saya pikir dalam posisi dimanapun saya berada, saya menciptakan nilai tambah. Di Cominfo, dua tahun lebih, saya mereform Cominfo, sistem frekuensi, tender frekuensi yang sangat transparan, menyiapkan roadmap untuk, apa namanya, pergembangan ICT dari 2G, 3G, 4G, bagaimana mempersiapkan frekuensi. Alhamdulillah. Di BUMN, saya dua tahun setengah, banyak sekali yang kita melakukan reform. Intinya itu tadi, mau mendengar dan harus punya kemampuan berpikir dan bacaan yang banyak. Nah, di BUMN, saya meninggalkan banyak legasi yang baik. Garuda, membereskan Garuda, walaupun sekarang Garuda kolaps kembali, karena COVID. Bereskan kereta api, bereskan pelabuhan pelindung, pelindung, bereskan PGN, dan lain-lain. Dan kemudian salah satu adalah membuat, meletakkan dasar supaya inalum diambil alih oleh Republik Indonesia. Di Mekoperekonomian, paling sedikit saya meninggalkan, itu singkat, saya di Mekoperekonomian setahun saja. Meninggalkan apa yang disebut dengan dana sawit sekarang ini, BPDW KS. Itu 17 kali rapat, Pak. Begitu rumitnya menyelesaikan masa itu. Tapi Alhamdulillah, dengan membuat dana sawit itu, kita bisa mendapatkan harga sawit yang cukup bagus, karena sawit adalah salah satu komoditi yang sangat unggul di Indonesia. Saya masih tidak puas tentang itu, karena apa? Masyarakat Indonesia sekarang ini banyak yang anti sawit, dia tidak tahu. Sebenarnya menari dengan gendang orang. Siapa yang anti sawit? Produser kompetisi sawit. Kemudian mereka mengkampanyekan sawit, jelek kepada lingkungan, sebagainya macam itu. Orang-orang Indonesia, bahkan orang pinter Indonesia, ikut anti sawit. Padahal sawit itu mempekerjakan 17 juta orang, dan sawit adalah miracle crop. Tidak ada tanaman seproduktif sawit. Sawit bisa memproduksi minyak sampai dengan 8 ton minyak per haik. Kalau di Eropa, mereka tanam rebsid, itu paling tinggi 1 ton. Bunga matahari, paling tinggi 1 ton. Oleh sebab itu kalah bersaing dengan itu, mereka nyerang sawit. Sayangnya orang-orang Indonesia, banyak sekali yang kemudian menari dengan gendang orang. Alhamdulillah, jadi tiba-tiba pernah saya meninggalkan legasi di PPN ini yang sekarang sudah 5 tahun, Alhamdulillah banyak hal-hal yang baik saya, apa namanya, kami lakukan di sini. Karena prinsip saya, Mas Bambang, dimanapun berada, harus menciptakan nilai tambah. Universitas Indonesia, Universitas kami, di upotan negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Nah, Bapak kelihatannya yang paling lama ini di Kementerian Agarria dan Tata Ruang, sekaligus Kepala Badan Pertanar Nasional, pasti sudah banyak capaian. Antara lain apa saja? Begitu saya masuk kemari, untuk diketahui biasanya BPN ini mengeluarkan sertifikat sekitar 1 juta sertifikat setiap tahun. Saya masuk kemari, saya perkenalkan program nama PTSL, Pendaftaran Tanah Sismatik Lengkap. 2017, kami berhasil mendaftarkan tanah 5,4 juta. 5,4 juta. Dari biasanya sekitar 1 juta. 2018, 9,3 juta. 2019, 11,2 juta. 2020, karena COVID turun menjadi 7,1 juta. 2021, sekarang naik lagi 10,3 juta. Tujuan akhirnya adalah kita ingin mendaftarkan seluruh tanah, kalau seluruh tanah sudah terdaftar, apalagi bersertifikat, maka konflik pertanah akan hilang. Pada saat yang sama, masyarakat Indonesia akan diberikan senjata untuk mereka bisa ikut di dalam financial inclusion, menggunakan pinjaman lembaga keuangan formal, dan terbebas daripada rentenir. Sekarang saya mendapatkan di kantor ini, di tanah ini, banyak mafia. Saya perangin mafia ini. Saya matakan mafia nggak boleh menang. Kita akan kejar sampai ke ujung langit. Supaya mafia ini jahat sekali. Mafia itu nggak banyak, temannya yang banyak. Temannya oknum BPN, oknum para penegak hukum, oknum pengadilan, oknum PPAT, oknum lawyer, itu semua jaringan mafia tanah, oknum-oknum tersebut, untuk kemudian ingin mendapatkan tanah secara ilegal. Aliswa itu, tujuan akhir saya ada, bagaimana menciptakan kepastian hukum dan midang pertanahan. Ya, mungkin yang menarik, apa Pak, tanah-tanah yang, hak adat, yang kelihatannya semakin lama, semakin berkurang Pak itu. Nggak, hak adat kita akui, sesuai dengan undang-undang, masyarakat hak adat dan hak ulaya tetap diakui, sepanyang masih ada. Itu kan prinsipnya. Undang-undang nomor lima mengatakan, tanah-tanah adat, tanah-tanah ulaya tetap diakui, sepanyang masih ada. Tetapi untuk diketahui, kalau dalam perkembangan dunia ini, itu trendnya adalah lama-kelamaan tanah itu menjadi individualisasi, menjadi hak milik. Di Eropa dulu, semua tanah adat, tanah ulaya atau tanah adat. Kemudian diklaim oleh raja, menjadi tanah raja. Dah lahirnya masyarakat kapitalis, kemudian berkembang konsep private property. Tanah-tanah raja itu, yang dikuasai oleh rakyat, diberikan kepada rakyat. Akhirnya tanah hak milik. Di Indonesia juga trend itu terjadi. Tetapi di mana ada tanah adat, tanah ulaya, kita tetap lindungin. Di Bali, desa pekeraman, kita berikan hak milik kepada desa pekeraman. Di Sumatera Barat, tanah-tanah ulaya masyarakat Sumatera Barat, kita hargai. Di Papua, tanah-tanah ulaya masyarakat Papua, dihargai. Tapi jangan kemudian Jakarta ini mengatakan tanah adat dulu. Gitu loh. Kalau itu kacau balau. Kalau ditarik-tarik ke Jaman Mejapahit, seluruh Jawa ini ada tanah adat. Itu kacau balau negeri ini. gitu loh, Pak. Ya. Nah, kemudian yang juga sering menjadi masalah, itu kan tanah-tanah negara yang diberikan dalam bentuk HGB atau hak pakai yang kadang-kadang itu belajar konflik dengan rakyat. Itu seperti apa, Pak? Ini yang tanah-tanah konflik dengan rakyat. Itu dua hal. Yang pertama adalah tanah itu diberikan mungkin pada tahun 60, 70, 80, 90, ya kan? Nah, pada saat itu tanah belum ada harganya. Ada yang dibeli oleh pengusaha, keluar HGU atau HGB, dibebaskan, dibayar, bahkan kita tidak akan memberikan hak kalau tanpa ada bukti pembebasan atau apa namanya, pengganti rugi kepada pemiliknya. Namun, sekarang penduduk bertambah. Yang kakeknya sudah jual tanah waktu itu, sekarang tidak ada tanah lagi. Itu sumber masalah. Yang kedua, banyak juga tanah pemilik hak tadi tidak ngurus, tidak dia urus tanahnya. Mungkin kebanyakan tidak diurus. Kemudian diserobot oleh masyarakat. Itu jadi sumber konflik. Nah, itu persalahannya. Oleh sebab itu, kita sekarang memperkenalkan bank tanah untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Tujuan akhirnya adalah keadilan dan bidang pertanaan. Bank tanah, insya Allah, awal Januari ini sudah mulai beroperasi. Semua tanah-tanah yang HGU, yang tidak diperpanjang, atau HGU yang sudah habis nanti masuk ke bank tanah. Bank tanah yang mengatur kembali. Sehingga kita bisa atur untuk kepentingan sosial, kepentingan masyarakat, untuk reforma agraria, untuk taman, untuk lapangan sepak bola, dan juga untuk kepentingan ekonomi. Kalau itu tanah, kebun itu masih memang pantas untuk jadi kebun, itu kita perpanjang juga. Karena kebun, jangan dimusuhi kebun. kebun itu, sawit sekarang ini. Mahasilkan divisa hampir 25 miliar dolar. Mempekerjakan orang langsung, tidak langsung mencapai 17 juta. Sebab itu kita tidak boleh musuhi. Cuma, kalau kemudian mereka sengketa dengan masyarakat, itu yang harus kita selesaikan. Segitu loh Mas. Ya. Nah, Pak Sofjan, dulu pernah ada ketetapan MPR yang meminta supaya pemerintah dan DPR itu memperbaiki undang-undang tentang reforma agraria. Artinya memperbaiki juga undang-undang pokok agraria. Tapi bertahun-tahun itu tidak terjadi perbaikan undang-undang itu. Kenapa itu, Pak? Ya, kita tahulah tanah ini liat loh. Banyak sekali kepentingan, banyak sekali tarik menarik. Nah, saya waktu saya di sini, undang-undang pertanah itu sudah dorong. Kemarin nyaris disahkan, tapi menjelang pengesahan, kan ribut tuh, ingat nggak? Waktu pengesahan undang-undang KUHP, dan lain-lain, menjelang pelantikan presiden. Akhirnya ditunda. Tapi alhamdulillah sekarang beberapa prinsip itu kita masukkan dalam undang-undang cipta kerja. Namun kami tetap masih punya keinginan, Pak Bambang, untuk memasukkan kembali undang-undang pertanahan, sehingga hal-hal yang belum ada dalam sistem undang-undang yang ada sekarang yang kita butuhkan sekali untuk membaiki dan mengatasi masalah pertanahan ini akan ter-cover dengan aturan yang lebih tepat. Undang-undang pokok agraria luar biasa, bagus filosofinya. Tapi undang-undang pokok agraria dulu dibikin di waktu masyarakat agraris. Namanya juga undang-undang pokok agraria. Karena waktu itu 90% lebih orang Indonesia bekerja di sektor pertanian. Agraris. Sehingga undang-undang pokok agraria. Hari ini masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, agraria itu makin sedikit. Lebih banyak masyarakat di sektor industri, dll. Oleh sebab itu pengaturan masalah tanah juga tentu mengikuti perkembangan zaman. Dulu masyarakat memerlukan luas tanahnya untuk pertanian. Sekarang masyarakat lebih penting bagaimana bisa dapat tanah untuk rumahnya bagi yang tinggal di perkotaan atau bekerja di sektor industri. Jadi ini kita harus atur dan perlu undang-undang ini diperbaharui atau dimasukkan RUU baru. Kami udah bicara sama DPR. Mudah-mudahan musim sidang tahun depan, undang-undang pertanahan yang beberapa pasal aja perlu kita lengkapin. Mudah-mudahan ini jadi legasi Pak Sofjan ini selama menjadi Menteri Agraria ini. Ya Pak Sofjan ini agak menyimpang sedikit. Tetapi orang selalu mengenang Pak Sofjan Jalil ini terlibat, aktif, dan membantu ketika ada perundingan perdamaian di Aceh. Padahal Bapak bukan orang yang sebenarnya tugasnya di situ. Itu seperti apa ceritanya, Pak? Cerita begini. Waktu Pak SBJK Ruan sebagai presiden, salah satu janji politiknya adalah kalau mereka terpilih akan menyelesaikan konflik Aceh secara bermartabat kepada semua. Begitu mereka terpilih, maka dicobalah untuk negosiasi sama GAM. Pak Wapres disukalah waktu itu yang bikin tim. Tim untuk negosiasi. Tim negosiasi terdiri daripada Hamid Awaluddin, waktu Menteri Hukum dan HAM. Saya, waktu itu Menteri Kominfo. Kemudian ada Pak Usman Basya, General TNI, dari Menteri Pertahanan, Kementerian Pertahanan. Ada Pak Farid Husin. Farid Husin dulu, Deputi Pak JK di Mengko Kesra. Dan ada Pak Diplomat Junior waktu itu di Rekam dulu. Pak Puja. Jadi lima orang ditunjuk sebagai tim untuk negosiasi dengan GAM. Disitulah kami terlibat. Kenapa saya dipilih? Karena pertimbangan Pak JK bahwa saya orang Aceh, ngerti masalah kultur dan lain-lain. Kemudian itu diketahui, dokter saya di sekolah diplomasi, mas. Di isti saya di School of Law and Diplomasi, di Future School of Law and Diplomasi. Jadi, masalah negosiasi, kita pelajari juga. Jadi dari situ saya terlibat dan kami negosiasi lapan ronde di Helsinki, akhirnya alhamdulillah berhasil diteken MOU Helsinki untuk menyelesaikan konflik di Aceh. Alhamdulillah, berhasil sekali, bahkan sekarang dianggap salah satu model penyesuaian konflik yang terbaik di negara ketiga. Setelah tercari MOU Helsinki, nggak ada orang terbunuh lagi di Aceh. senjata GAM berhasil kita, apa namanya, mereka nyerahkan dan kita hancurkan. Orang-orang GAM dan semua yang terlibat dalam proses, apa namanya, GAM, diampunin. Semua pengungsi orang GAM yang kabur ke luar negeri dan dapat suakan ke luar negeri, diberikan kembali warga negaranya, bahkan mereka yang jadi gubernur, ya kan, jadi pejabat-pejabat semua dikembalikan. Karena kita menganggap bahwa pemerintahan GAM itu adalah karena salah pengertian saja, dan mereka adalah saudara kita. Penyelesaian ini adalah satu model penyesuaian konflik yang paling bagus di negara berkembang. Ya, luar biasa Pak Sobzan. Sekarang sedikit kembali ke UI. Ini kan alumni UI sejak dulu itu banyak sekali berperan di pemerintahan maupun di politik, di swasta, dan sebagainya. Itu seperti apa Bapak merasakan jaringan UI ini sampai saat ini? Yang pertama, alumni UI banyak berperan dalam berbagai bidang. Di pemerintah kurang banyak. Itu betul. Walaupun misalnya anak FUI, Menteri Keuangan, itu biasa dari UI. Beberapa kabinet SB pertama, kalau nggak salah 78 alumni UI. Apa namanya, Pak Jokowi juga seperti itu. Tetapi di birokrasi ini nggak banyak orang UI. Di kantor saya ini nggak ada dirjian orang UI. Karena memang anak-anak UI dulu tidak mau masuk di birokrasi karena gajinya kecil. Mereka mau masuk di kantor law firm, di bank, di mana-mana yang gajinya besar. Yang paling banyak masuk di birokrasi adalah teman-teman kita dari Gajah Madang, ITB, undi, undi, undi banyak itu. Undi peruntahan-peruntahan daerah itu banyak yang masuk ke birokrasi. Walaupun pandangan saya, Mas, masuk birokrasi itu jangka pendek memang kelihatannya tidak terlalu advantage. Tapi jangka panjang bagus sekali. Ini birokrasi kayak mesin diesel. Mesin diesel itu kalau di start, jalannya belum tajam, belum lancar. Tapi kalau sudah panas, jalannya lebih lancar. Jadi jangka panjang, kalau misalnya anak-anak FAUI masuk ke birokrasi, jangka pendek dulu apalagi waktu saya masuk ke birokrasi, gajinya Rp20.000 ke bulan. Padahal kalau di law firm waktu itu mungkin bisa langsung Rp200.000. Hari ini, walaupun hari ini kelihatannya gaji pekerjaan negeri sudah lebih baik. Tapi anak-anak FAUI ini memang karena city boys umumnya, anak-anak kota yang mereka sangat tertarik dengan uang cepat, quick money, kemudian tertarik kepada law firm, dan lain-lain lainnya. Seandainya ini berada-andai ada anak FAUI masuk ke kementerian, teman satu kelas masuk ke kementerian dengan gaji kecil, temannya satu lagi masuk ke law firm, gaji besar, 20 atau 25 tahun kemudian, saya yakin ya di kementerian itu dua jauh, baik status maupun apapun, jauh lebih maju. Dibandingkan dengan di law firm. Kalau masuk di kejaksaan, anak FAUI itu 20-25 tahun, mungkin sudah jadi jaksagung muda atau kajati. Yang lawyer, yang masih tetap saja ngurus lawyer tadi. Jadi jangka pendek untung, jangka panjang belum tentu untung. Universitas Indonesia, Universitas kami, di upota negara, pusat ilmu budaya bangsa, kami mahasiswa. Baik Pak Sobisan, terakhir, karena pengalaman seperti itu, apa yang ingin dipesankan? Baik pada alma mater, mungkin kepada mahasiswa yang sekarang masih belajar, pada alumni-alumni yang baru, mungkin ada yang disarankan berdasarkan pengalaman Pak Sobisan. Pengalaman saya yang pertama adalah perlu asyakrawala, harus punya kompetensi, belajari kompetensi apapun, tantangan ke depan berat sekali. Sangat-sangat berat. Kalau kita baca buku Yofalno Harari, dia memperkirakan miliaran manusia menjadi tidak relevan dalam tempoh 10-20 tahun yang akan datang. Karena digantikan oleh artificial intelligence. Program hukum di masa depan makin sedikit memerlukan konsultan hukum. Karena hampir semua perusahaan hukum bisa dijawab oleh artificial intelligence. kemudian banyak sekali program-program yang pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang, repetition, bisa diganti oleh artificial intelligence. Lantas, di mana peran manusia yang nggak bisa diganti oleh artificial intelligence adalah creativity. Maka kita perlu orang-orang yang kreatif, yang bisa menyelesaikan masalah, berpikir out of box, punya inisiatif. Nah, itu yang diperlukan. Kalau Anda punya keahlian seperti itu, Anda akan tetap relevan dalam berbagai hal. Oleh sebab itu, kementerian Dick Wood sekarang meriform misalnya pendidikan dengan merdeka belajar supaya mahasiswanya menjadi kreatif, tidak menunggu ceramah yang disampaikan oleh Profesor. Profesor itu mungkin cuma dosen itu, kalau dulu dosen nyaman saya itu, dia ngambil dari diktat. Diktat itu yang dia dengar dari Profesornya dulu. Sekarang ini pengembangan sudah luar biasa maju. Kalau dosen masih depan kelas bawah catatan kuliah dari Profesornya, udah nggak ada manfaatnya didengar. Bukan nggak ada manfaat. Manfaatnya ada tapi sangat sedikit. Mahasiswa sekarang bisa baca dimanapun, bisa ikut sit-in, bisa baca, bisa dengar kuliah dari manapun. Nah, oleh sebab itu juga tantangan bagi dosen-dosen, supaya Anda kreatif, baca yang banyak, dan mungkin kita harus lebih banyak mendengar. Saya banyak sekali belajar dalam berbagai hal karena mendengar. Saya pernah jadi komisari PLN, tidak tahu apa-apa tentang listrik. bulan pertama saya dengar saja setiap rapat-rapat. Tapi setelah satu tahun pertama, saya sudah bisa mencualang direksi. Saya pernah jadi komisari pupuk, sekarang tahu dengan industri pupuk. Saya pernah jadi komod satelit, pasifik satelit, saya ngerti industri satelit. Saya pernah jadi komisari pelindung, saya ngerti industri pelabuhan. Saya pernah jadi advisor untuk perusahaan asuransi, saya ngerti tentang perusahaan asuransi, and so on and so forth. Intinya apa? Mau mendengar dan mau belajar. Jika merasa diri paling pintar, tidak mau mendengar, tidak mau belajar, maka Anda sudah kalah sebelum bersaing. Iya, luar biasa. Terima kasih sekali Bapak Dr. Sofsyan Jalil, SHMA, Master Law and Diplomasi, kira-kira seperti itu, Menteri Agraria dan Rata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional. Banyak sekali yang bisa kita serat, kita pelajari, memperkaya terutama para generasi muda, para mahasiswa, mudah-mudahan sesuai yang diharapkan Pak Sofsyan, dan bisa menjawab tantangan yang akan sangat berbeda. di masa depan. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses. Terima kasih Pak Bambang. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi yang ikut mendengar program Mas Bambang ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.